Halo teman-teman, jumpa lagi di Krispy Crypto ya Di sini, gue jujur aja, gue bakal langsung aja Respon market ya Kita kan lagi, waduh, lagi kacau banget ya Lagi parah ya, per gue bikin video ini Per gue bikin video ini nih, kalau gue boleh lihat ya Dari market Crypto Bubbles Ini Bitcoin, per hari ini gue bikin Dalam dolar, itu 24.426 Dimana terakhir gue sebenernya bikin video ini Yaitu sekitar Jumat kemarin Itu masih di 29.000 atau nggak 28.000 Yang mana sekarang udah 24.000 ya Udah lumayan jauh, dan untuk Ethereum sendiri Sekarang harganya di dolarnya udah di 1.239 Terakhir gue bikin video ini masih ada di harga 1.700 dolar Atau nggak 1.800-an dolar Jadi sebenernya turunnya udah sangat signifikan banget ya Ini kalau kalian lihat Di sini semuanya udah warnanya merah semua Ya udah pusing juga sih Tapi gini loh, ya Sobat Miners Kalau untuk para Sobat Miners Ini di sini gue kayak udah catat gitu Kayak kalau market-market yang Anjlok gitu ya kita mau gimana Ya kan Nah sekarang gini sih Yang bisa gue ngomong ya Market anjlok Ya kan, semua pasar anjlok Apa yang harus Lu pada lakukan Apa yang harus gue lakukan sebagai Kita Miners nih Pertama kalau gue belum ngomong Sekarang sih Pasti Jujur aja ya Jujur aja mungkin per gue bikin video ini Profit sama listrik Itu bukan tipis lagi Kayaknya mungkin udah sama Jadi Sekarang di sini pilihannya adalah Kalian ganti coin Ganti coin Atau kalian tetep mining ETH Tapi kalian kumpulin aja coin Kalian hodl Sampai Dimana tuh Harganya naik lagi Ya Karena Bagaimanapun juga Akan yang terjadi namanya super cycle Ya itu nomor satu Nomor dua adalah Kalau misalnya kalian punya Kalian ini tuh cuma sampingan Kayak gue Ini gue cuma sampingan nih Mining gue cuma sampingan Gue punya Pendapatan tetap lainnya Jadi ya gak masalah Jalanin aja Selama itu Tidak terlalu merugikan Maksudnya dalam Hal apa nih Tidak terlalu merugikan Ya profitnya itu Yang tadi gue bilang Profit dari listrik ini gimana nih Rasio kalian Jadi ada salah satu ya Yang komen di Video gue yang sebelumnya Ada yang bilang Dia mining Pake rig 20-60 regular Dan dia Sekarang udah mining Coin lain Conflux Dan memang iya Kalau bisa kalian cari Di whattomine.com Untuk 20-60 regular Sekarang yang Pasti yang paling Untung itu adalah Mining Conflux Biarpun Kalau kata dia sih Listriknya lebih Agak lebih boros Nah tapi balik lagi Ya kalau buat gue gini Belum ada coin Yang nilainya itu Setara Ethereum Yang nilainya tuh Udah sampai di atas Seribu dolar tuh Belum Belum ada lagi Jadi untuk apa Kita kan mining coin yang lain Ini pilihan ya Jadi ini bukan saran Ini lebih ke Respon gue terhadap market Jadi kalau gue ngeliat ini tuh Sebagai yaudah Gue kumpulin aja Coin yang gitu Nah sebenarnya Gue disini tuh ada Catat gitu loh Kayak apa aja sih Yang men-trigger Pemicu Jatuhnya Harga-harga crypto ya Jadi sebenarnya tuh Gak cuma Kalau gue belum ngomong Ini gak cuma Crypto doang Yang jatuh Yang lagi Agak amruk ya Sekarang ya Gak cuma crypto Dan gak cuma Bitcoin Gitu loh ya Kita tuh gak boleh ngomongin Bitcoin dan crypto Di Satu tempat yang sama ya Karena bitcoin kan Yang memulai ini semua Jadi namanya bitcoin Crypto itu ya Ethereum dan teman-temannya Itu cryptocurrency Jadi Kalau buat gue Itu berbeda Nah jadi Kenapa gue tuh selalu Mandang bitcoin dulu Daripada Crypto Jadi kalau misalnya bitcoin turun ya Crypto yang lain ya Pasti turun Nah disini tuh yang gue mau ngomong Itu adalah Kenapa nih Kok nilai ethereum kok Dropnya jauh Ya Balik lagi ya Karena kan bitcoin juga dropnya jauh Tapi kalau Kalau dalam kasus ethereum Menurut gue ada faktor lain Jadi Ethereum itu gue juga baru baca sih Ini beritanya Jadi ini belum Terlalu confirm Tetapi ada kemungkinan ini Pemicunya Jadi pemicu utamanya adalah Di coin ethereum itu Ethereum kan Dia mau Menjadi post ya Dia mau menjadi merge Mau proof of stake Jadi otomatis tuh kalian itu harus Yang namanya Locking Apa namanya sih Mengunci Mendepositkan Coin ethereum kalian Sebesar 32 eth Dimana itu kan gede banget ya 32 dikali Ke harga Ya sebutlah ke harga sekarang Itu kan gede banget tuh Kalian harus lock Dan itu gak boleh diapa-apain Sampai terjadinya Proof of stake Ya ini yang pernah gue jelasin Di Beberapa video gue yang kemarin Lalu Disini tuh ada yang namanya Lido Lido financial ya Atau apa gitu Dia itu Kasih Kasih kita Toad Kasih Para stacker Stacker Para pendeposit Coin eth itu Sebesar Token Token Namanya STETH STETH Ya Nah jadi Perbandingannya Token eth Dengan Token Token yang namanya STETH Dengan eth Itu bandingannya 1 banding 1 Sebenernya Itu Itu Untuk kayak Kasih hadiah aja gitu Untuk para stacker Agar bisa Mereka tuh bisa Tetap jual beli Coin mereka Gitu loh Token ya Maksudnya Tetap jual beli Token mereka Di market terbuka Gitu yang Menyediakan swap Swap Coin ETH STETH ini Atau STETH Di swap ke Coin lain Nah tapi Ternyata Banyak Ya yang Kayaknya Holder-holder Coin eth Itu Yang Pemegang besar Jadi dia tuh STETH nya kan Sebutlah kalian punya 32 eth Berarti Otomatis Kalian memiliki Token STETH Karena perbandingannya 1 banding 1 Sekarang Tiba-tiba Orang-orang ini Itu jual Gitu loh Pemarket Nah Kenapa Sebuah harga Coin tuh Bisa Tinggi Ataupun Bisa Rendah Itu Semuanya Itu Balik lagi Ke Jualnya Jadi Tiba-tiba Ada Coin Sebutlah Coin Ethereum STETH ini Itu Menjual Gitu loh Dia jual Dalam skala Banyak Itu akan Mempengaruhi Pasar Yang lumayan Yang Orang-orang Takutin Itu adalah Seandainya Ini terjadi Seperti Kasus Luna UST Kemarin Nah Sebenernya Kalau buat gue Harusnya Nggak Ngaruh Karena Token STETH ini Itu Sebenernya Tidak ada Hubungannya Dengan Ethereum Jadi Kayak Gue juga Belum terlalu Banyak cari Tau Tetapi Sejauh ini Yang gue cari Tau Developer itu Yang bilang Lido Lido itu kan Decentralized Finance App Dari Keluarannya Si Ethereum Maksudnya Dia pakai Smart contract Ethereum Jadi Sebenernya Tokennya itu Semacam Kayak Hadiah Dari Hasil Stacking Itu Itu juga Nggak ada Hubungannya Sama Ethereum Cuma Gara-gara STETH ini Mungkin Penjualanannya Juga Banyak ya Jadi terjadi Itu mulai Market capitulasi Atau market Capitulation Dimana itu Orang mulai Jual karena takut Nah Jadi mulai Harganya mulai Lebih Anjrok lagi Biar Ini juga Jadi Menurut gue Ada 2 faktor Disini Dia ada Faktor Bitcoin Harganya turun Dan ada Faktor Coin STETH ini Dijual Secara Secara Lumayan banyak Dan Akhirnya market Kapitulasi Terjadi Jadi orang-orang Mulai Panic selling Mulai takut Jualnya Nah Lalu Disini Ini gue juga Mau ngomong Sebenernya Yang anjrok Juga bukan Cuma crypto Kalau misalnya Gue liat Lihat Inflasi Di Amerika Itu kan Tinggi 8,6% Jadi kalau misalnya Amerika Inflasinya Tinggi Otomatis Itu sangat Pemkaruhi Segala Hal Pasar Di dia Jadi Pasar Property Turun Stock market Dia Atau Pasar saham Dia turun Mungkin Pasar saham Kita Kalau misalnya Gue Lihat Baru aja Gue Lihat Kalau Sekitar Beberapa Bulan yang lalu Kayak kita Kan selalu All time high Di IHSG Kita juga Selalu Agak tinggi Per hari ini Dia udah mulai Drop Udah mulai Turun Juga Per bulan Apa juga Jadi sebenarnya Itu Rata Menurut gue Cuma Sentimen Sentimen Terhadap Bitcoin Dan Cryptocurrency Ini terlalu Tinggi Jadi kalau misalnya Kalian lihat Berita kemana-mana Itu yang Yang Konyolnya Itu adalah Mereka itu Membahas Kayak Oh Cryptonya Crypto udah mau runtuh Bitcoin udah mau runtuh Bitcoin udah mau runtuh Karena harganya turun Ya Well Menurut gue Itu adalah pendapatan Masih-masih Sejauh ini Gue sih masih Percaya sama yang namanya Bitcoin Makanya gue mining Untuk Ya Untuk gue bagi gitu loh Jadi Gue sebagian mau gue Untuk gue Buat beli Bitcoin Dan sebagiannya lagi adalah Untuk keuntungan Daerik gue Nah tapi Gue kasih tau Kejujurannya adalah Profitnya Dan listriknya Sejauh ini Dengan dua Rik ini Yang pernah gue Pernah gue kasih tau Ini pak Ini sudah sangat Close ya Menurut gue Sorry Mas Gue udah cukup Lebih tipis lagi Dari kemarin Yang terakhir Dari gue ngomong Jadi disini adalah Menurut gue Gak ada Alasan lain Untuk gak Fodel Gitu loh Kalau kalian jual sekarang Menurut gue Rugi Ya terserah ya Ini sih bukan Financial Ini bukan Saran keuangan Tapi kalau misalnya gue Menghadapi market ini Lalu gue akan Bertahan Gue akan bertahan Dengan yang gue punya Jadi kalau misalnya Untuk sobat Miners lain Yang justru Mau nambah Menurut gue Cukup berani ya Kalau mau nambah ya Menurut gue Karena Banyak banget gitu Gue ada ngobrol ya Sama Salah satu Orang di twitter Dia sih Miners Tapi dia gak punya channel Cuma dia Gue suka Tuker-tukeran DM Sama dia Dia bilang Ini justru Waktu yang tepat Untuk kalian Apa namanya sih Punya Rik baru Untuk Bikin Rik baru Bikin Mining lagi Karena Begitu market Super cycle Terjadi Kita tuh udah punya Banyak coin Untuk dijual Itu pandangan dia Tapi menurut gue Itu resikonya Tinggi sekali Ya biarpun Ekonomikalnya Sebagus apapun Kalau kalian Gak ngeliat Mining ini Sebagai Bisnis Itu Menurut gue Akan jatuh Jadi karena Terus lihat Ini dari segi bisnis Kalau misalnya Selama Kalian Mulai Mining Waktu gue Mulai Mining 7 bulan Yang lalu Itu tuh Untung Untung banget Untung luar biasa Malah Terus Tapi memang Memasuki Awal tahun ini Sampai ke Bulan ini Memang Terjadi penurunan Yang signifikan Gitu loh Tapi selama Untung kemarin Beberapa Keuntungannya Keuntungan Dari Rik ini Ini ya Gue Pisahin Gitu loh Untuk Ke Pondria Bitcoin Jadi Jadi gini loh Sentimen Karena sentimen Terhadap kripto Dan Bitcoin Ini lumayan tinggi Jadi kalian akan Melihat tuh Berita tuh Oh ini lagi turun Oh ini lagi turun Semuanya menyerang Kripto Dan Bitcoin Nah tapi Kalian tuh Harus lihat ini Dari segi Kalau misalnya Kalian lihat ini Bukan dari segi bisnis Sebut kalian lihat ini Sebagai hobi Mungkin Teman gue Yang gue DM di Twitter Itu juga Dia lihat ini Sebagai segi Hobi ya Karena dia mining rignya Banyak gitu loh Dan menurut dia Dia gak rugi Menurut dia Wah gue sih Sebenarnya agak Mencemaskan orang-orang Kayak gitu ya Yang merasa dia gak rugi Oke gue gak mau Gue gak mau Gue mau matiin Karena mendingan Karena Gimana ya Kondisinya adalah Seandainya kita Lagi di crypto winter Atau Lagi dingin ya Situasinya lagi dingin Lagi belum ada Kenaikan lagi Kalau misalnya kalian lihat Grafiknya Chartnya Gue sih bukan orang Threat ya Jadi gue gak gitu ngerti Gitu ya Namanya chart Grafik-grafiknya gitu ya Jadi maksudnya Tapi kalau misalnya kalian lihat Ini cukup umum ya Kalau misalnya dia Dia tidak ada Kenaikan Kalau kalian nambah Kalau kalian lihat Dari sisi bisnis Ini tuh agak Sangat Beresiko ya Untuk menunggu dia Sampai naik lagi Gitu loh Jadi ini lebih kayak Peringatan aja Ya Untuk sobat-sobat Calor miners Di luar sana Yang mungkin masih Mau nambah Rik Atau Mungkin yang Masih Berpikir untuk Bikin mining Rik Diusahakan aja Jangan pakai uang Yang memang Untuk keperluan Untuk kebutuhan Karena sejauh ini Dengan pasar Seperti ini Ya Sobat miners Kita tuh Lebih Kayak Bertahan aja Gue bertahan aja Gue jujur aja Gue bertahan aja Dengan dua Rik Kaling gitu aja ya Sobat miners Sejauh ini Video ini Di video selanjutnya Selain mining Rik Gue bakal coba Bahas ke kalian tuh Apa itu Bitcoin Yang memulai ini Semua gitu loh Oke Sobat miners Thank you banget Untuk Yang udah subscribe Gue Bener-bener Thank you banget Yang udah like Juga Video gue Dan yang udah Nonton video-video gue Semua Thank you Terima kasih banyak Sampai ketemu Di video selanjutnya Jangan lupa Yang ini juga Di like Dan jangan lupa Di subscribe Bye 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 bye